Intro Dalam upaya mengantisipasi kejadian kebakaran di wilayah perbatasan Kabupaten Majolengka, Ciamis UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Majolengka diminta mensosialisasikan alat pemadam api ringan pada seluruh karyawan di UPTD Puskesmas, Camatan Malausma karena Malausma merupakan daerah yang jauh dari perkotaan Para karyawan diberikan pengenalan alat pemadam api ringan kapasitas 6 kg sehingga mereka dapat mengantisipasi dan menanggulangi kejadian dini agar tidak meluas Pada prakteknya, karyawan dikenalkan cara-cara memadamkan api yang berkobat dengan alat pemadam api serbu kimia kering, karung basah dan menggunakan pasir Ini merupakan momen yang harus kita pahami karena asimilasi dan kondisi sekarang kemarau Untuk itu, damkar Bupaten Majolengka mengadakan sosialisasi mengenai alat api, alat pemadam api ringan Begitu, sehingga agar mengetahui, maupun kita sih yang lain mengetahui bagaimana cara penggunaan api alat pemadam api ringan Agar diberikan alami, terutama ada tiga hal yang kita mengetahui Pertama adalah ilmu mengenai api, kita harus mengetahui dari awal sampai akhir penggunaan api Yang kedua adalah seni, ada seninya untuk cara bagaimana memegang apar, penggunaannya bagaimana caranya untuk penanggulan sana kebakaran Yang ketiga adalah iman, dengan iman kita harus selalu berdoa kepada yang maha kuasa Akar kita terbebas dari kebakaran Terima kasih Simulasi pemadam kebakaran ini menjadi tontonan warga setempat saat api membumbung tinggi dan bau apar yang menyengat Dari Majalengka Jawa Barat, at Watus Pendi Triberata TV, salam triberata Jadi yang diperkirkan itu, akhirnya bukan barang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih